Hari pertama masuk kerja, Sekretaris Daerah Merangin langsung melakukan sidak ke beberapa OPD, terutama OPD Pelayanan Masyarakat. Dalam sidak ini, Sekda menegaskan bagi ASN yang tidak masuk hari pertama tanpa keterangan akan disangsi tegas. Pasca cuti bersama lebaran yang diberikan waktu cukup panjang, tidak ada lagi alasan bagi aparatur sipil negara untuk tidak masuk kerja di hari pertama. Semua ASN yang tidak mengajukan cuti tahunan sudah wajib masuk. Untuk memastikan semua ASN masuk kerja di hari pertama, semua ASN dilakukan absen manual dan langsung diserahkan kepada Sekda Merangin. Selain itu, dalam memastikan semua ASN masuk, Sekda Merangin Fajarman juga langsung melakukan sidak ke beberapa OPD, terutama OPD Pelayanan Masyarakat, seperti Dinas Perizinan, Rumah Sakit, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam sidak yang dilakukan kali ini, Fajarman Sekda Merangin menegaskan bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan akan diberikan sanksi tegas mulai dari teguran tertulis hingga penundaan kenaikan gaji berkala maupun penundaan kenaikan pangkat. Namun berdasarkan sidak yang dilakukan, belum ditemukan ASN yang tidak masuk di hari pertama tanpa keterangan dan pelayanan di Merangin sudah berjalan dengan lancar. Tidak hadir hari ini, saya sudah perintahkan untuk dibuatkan tertulis. Jadi nanti yang disampaikan kepada Sekda Merangin, selaku pembina keperluan yang kita dicobatkan. Jadi itu nanti saya akan lihat siapa yang tidak hadir dan itu akan ada diperlukan. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.